SARS-CoV-2 ini bisa berada pada beberapa tempat, misalnya di gastrointestinal, kemudian berada di ginjal. Itu karena adanya ACE2, berikatan dengan ACE2. Dia berikatan dengan ACE2, dan ACE2 ini berada di beberapa jaringan epitel. Salah satunya memang tersebut. Di paru-paru, kemudian ada di gastrointestinal, yang kemudian berapa muncul, kasus diaret, terus kemudian ada juga yang akhirnya juga kegagalan ginjal, seperti itu. Artinya kita perlu perhatikan pada kasus-kasus pasiengawat darurat ini, pada fase-fase ini kita perlu perhatikan. Next. Kenapa saya membahas tentang replikasi ini? Ini penting ketika kita memahami terjadinya kondisi perburukan. Next. Bisa. Lanjut. Ini mungkin teman-teman sudah tahu ya. Oke, sebelumnya. Lagi. Oke, sebelumnya. Di sini saya sedikit terkait dengan di RSP. Di RSP ini, kita semua di rumah sakit itu kasusnya itu adalah PDP COVID-19. Yang datang semuanya adalah PDP COVID-19. Kemudian disebut terkonfirmasi jika menggunakan hasil swab PCR-nya positif. Baru dia disebut terkonfirmasi. Artinya pelaporan kita memang pasiennya PDP COVID-19 atau dia terkonfirmasi COVID-19. Ini untuk istilah saja ya. Ada PDP, ODP, dan OTG. Itu bisa teman-teman baca. Dan saya rasa sudah tahu semua kalau ini. Next. Pada kasus, pengelompokan kasus memang ada gejala. Tanpa gejala, ada yang dia ringan, ada yang sedang, kemudian ada yang berat, sampai dia ada yang kritis. Nah, kalau di kita, ini di RSP ini menangani pasien dengan gejala sedang, berat, sampai dengan kritis. Kalau di kita, kalau OTG ini biasanya di rumah sakit Wisma Atlet, atau yang ringan itu biasa di Wisma Atlet. Dan jika Wisma Atlet ada kasus berat atau sedang, itu biasa langsung dirujuk ke kita. Dan kalau dari rumah sakit non-rujukan, biasanya dia pasien ringan pun kadang dirujuk ke kita. Kalau dia bisa hasil swipenya positif. Next. Next, boleh. Next lagi. Ya. Next. Oke. Tadi ada gejala-gejala ya. Sorry, yang pada kasus tadi itu memang kita perlu pahami gejala-gejala yang muncul, dan kemudian baru kita pahami lagi terkait dengan perjalanan penyakit pasien COVID-19. Nah, pada pasien yang, pada kasus pasien COVID-19 ini, dia yang tidak punya gejala atau asimptomatis, itu biasanya PCR-nya positif, IgM dan IgG-nya tidak terdeteksi. Rapid test-nya itu dia tidak negatif misalnya, tapi ketika di-swip dia positif. Ada kasus yang kayak gitu. Dan di kita juga perawat di sana atau tenaga kesehatan di sana, ada juga yang tanpa gejala dan kemudian kita berikan dia kesempatan untuk selasi mandiri di rumah. Nah, pada gejala awal juga muncul, biasanya itu keluhannya demam, batuk kering, pilak, nyeri tenggorokan, nyeri kepala, mielgia, diare, dan mual. Yang khas itu adalah demam sama batuk kering. Ini gejala awal. Gejala awal ini pada kasus-kasus ringan. Pada kasus ringan, dia batuk, demam, tapi tidak ada misalnya keluhan sesak, dan lain sebagainya. Makanya kemudian ketika dia masuk kasusnya sedang atau berat, itu terjadi penomoni. Nah, yang tadi kita bahas juga, yang pasien disebut PDP, itu kalau dia sudah ada keluhan sesak, atau terjadinya penomoni. Kalau misalnya dia baru gejala awal dan belum di PCR, itu masih disebutnya ODP. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah memang pada kasus COVID-19 ini adalah pada fungsi parunya. Kita lihat temuan penomoni pada radiologinya. Dan kita mencegah untuk terjadinya inflamasi. Pasien inflamasi ini, onsetnya itu 8 sampai dengan 12 hari. Nah, ini cenderung makanya pasien-pasien kita itu, kita kaji dia sudah berapa lama keluhan ini, sudah berapa lama muncul keluhan itu. Terus, kayak gitu. Jadi memang pengkajian kita betul-betul mendalam terkait dengan kasus ini. Karena kita perhatikan ini adalah perjalanan penyakitnya sudah sejauh mana. Apakah dia masuk ke gejala awal, apakah dia sudah masuk penomoni, atau ini sudah masuk perjalanan masukin yang inflamasi. Dan di sini sudah mulai terjadi kalau yang inflamasi itu pasien sudah terjadi ARDS, sepsis, myokarditis, gagal muti organ, dan akhirnya meninggal. Oke, next. Ini, menurut beberapa penelitian, kalau kasusnya ringan, dia biasanya di hari ke-14, dia PCR-nya bisa negatif, gitu kan. Jadi dia sembuh, dan kemudian kalau misalnya yang di-ISQ, itu yang terjadi gangguan pada kasus berat, itu bisa sampai 22 hari. kayak beberapa pasien, dan mungkin yang kita ketahui, mungkin teman-teman yang di lapangan bisa lihat lagi. Ada yang kasusnya 15 sampai dengan 22 hari, itu dia sudah pas kasus berat, dan kemudian meninggal. Oke. Next. Next. Go ahead, next. Yang khas pada pasien COVID-19 ini adalah gambaran multiple brown glass, ya. Seperti pecahan kaca pada paru-parunya. Ini khas sekali, kalau teman-teman lihat fototoraksnya, ya. Toronsennya, teman-teman bisa lihat. Ini tadi terjadi proses yang terlibat di sitokin, kemudian akhirnya terjadi inflamasi paru. Dan ini kasus-kasus kita rata-rata gambaran parunya seperti ini. Nah, bagaimana kita mendeteksi kegawat daruratan pada pasien-pasien COVID-19. Karena saya di ruangan rawat inap, ya. Kita memang mendeteksinya itu selain tadi perjalanan penyakitnya, kemudian kita lihat keluhannya, terus kemudian kita monitoring terutama terkait dengan fungsi parunya. Itu mulai dari saturasi, terus kemudian laju pernafasan, terus kemudian kita melihat gambaran hasil laboratoriumnya. Itu kita bisa menentukan kegawat daruratan dengan IWS. Nah, IWS pada pasien COVID-19 ini kita bisa lihat caranya, yaitu kita usianya, itu kalau dia lebih dari 65 itu masuk scoringnya 3, kemudian laju respirasinya, itu nilainya ada 1, terus kemudian 2 dan 3, ada 0, terus kemudian saturasi oksigennya, kita bisa lihat dia kalau lebih dari 96 baru dinyatakan 0. Jadi kalau misalnya saturasinya dia 95, atau dia saturasinya 91 kebawah, itu scoringnya 3. Jadi memang saturasi oksigennya ini penting kita perhatikan untuk menilai IWS-nya. Terus kemudian apakah pasien menggunakan oksigen tambahan, kalau dia tidak menggunakan oksigen tambahan, dia scoringnya 0. Terus tensi darahnya itu penting kita perhatikan juga, terus nadi, terus sama kesadarannya. Pasien-pasien COVID-19 ini memang cenderung sadar sih. Jarang sekali kita temukan somnolen, kecuali memang kalau dia sudah di ICU. Sampai hari ini kita kasusnya sadar semua. Nah, terus suhu tubuhnya juga kita lihat untuk menentukan IWS. Nah, nanti, next. Sorry, yang pemeriksaan penunjang bisa next itu. Ya, ini yang tadi saya jelaskan ya, IWS-nya. Oke, next. Nah, untuk menilai itu kita lihat scoring-nya. Kalau dia nilainya 0, dia monitoring setiap 12 jam atau 1 shift sekali. Tapi kalau dia misalnya scoring-nya 1 sampai 4, dia perlu kita evaluasi, terus kemudian monitor, apa namanya, di... TTV atau di periksa tanda-tanda vitalnya ini, per shift, bisa per shift. Tapi kalau misalnya dia sudah skornya 5 sampai 6 ini, perlu kita pasang monitor. Nah, kemudian kita set otomatis semuanya. Mulai dari tensi, terus saturasi, itu biar kita pantau. Nah, kalau di kita itu pakai apa namanya, CCTV. CCTV, jadi memang pada pasien-pasien yang terpasang monitor itu, kita arahkan monitornya itu ke CCTV dan kemudian bisa kita pantau tiap 1 sampai 2 jam gitu kan. Nah, kalau misalnya dia sudah di atas 7, memang ini perlu direkomendasikan untuk pemindahan ruangan ke ICU. Next. Next. Nah, kalau ini sekedar sharing ya, kalau pada tata laksana farmakologis, ini yang kita ketahui di beberapa pedoman, pedoman COVID-19, ini, kalau di kita ini sekarang hidrokloroquine sudah mulai tidak digunakan ya, karena terkait dengan beberapa evaluasi EKG-nya, KTC-nya selalu meningkat gitu kan. Kalau azitromisin, kita masih kita pakai, terus kemudian papi, virafir atau afigan, terakhir masih dipakai, gitu kan. Terus, vitamin C, kita pakai yang 1000 miligram biasanya, kalau di ruangan, terus vitamin B1, juga dipakai, pakenya oral, terus kemudian hidroksikortison, biasanya kita pakai metil ya, terdapat dokter DPJP-nya meresepkan metil, itu juga pada kasus-kasus kita pernah diresepkan itu juga, dan pengobatan comorbid lainnya juga diresepkan, misalnya ada gangguan fungsi ginjal, dikasih aminefron, misalnya seperti itu, atau dia misalnya ada DM, dikasih insulin, dan terapi-terapi lainnya. Ini yang beberapa pada kasus kita dilakukan juga. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang, pada pasien kita itu, sebelum diberikan hidroklorokin dulu ya, sebelum diberikannya, beberapa minggu sebelumnya, itu dikasih, di EKG dulu, untuk sebelum diberikan terapi-terapi, seperti hidroklorokin atau punafigan. Next. Oke, next. Boleh. Nah, ini asuhan keperawatannya yang muncul pada pasien-pasien COVID-19. Next. Ya, yang muncul itu biasa ada gangguan bersih, ada bersih jalan nafas dari efektif, kemudian ada pola nafas dari efektif, ada hipotermi, ada ansieta, karena dia terkait dengan kondisinya, apalagi dia, misalnya, TTR-nya positif, dia dinyatakan terkonfirmasi COVID-19, itu pasien lebih cemas. Terus kemudian ada risiko infeksi juga, terus kemudian ada gangguan pertukaran gas, terus kemudian ada risiko shock, defisit nutrisi juga terjadi, dengan pada pasien kita, terus ada defisit perawatan diri pada pasien-pasien, yang memang terjadinya, yang penomoni berat, kan dia sesak, tidak bisa melakukan aktivitas, maka perlu bantuan personal hygiene. Nah, next, ini yang biasa ada pada, diagnosa keperawatan yang ada pada kasus-kasus kita berat. Kenapa kemudian, kas diagnosa itu muncul, kita, kenapa dia bisa muncul bersih jalanan nafas tidak efektif, ya kita lihat lagi, sekretnya ada enggak dengan, pembersihan hospitalitasinya, kalau ada, kita validasi lagi, dengan ada, dia bisa batuk enggak gitu kan. Terus kemudian, pronghi ada enggak gitu kan, kita lihat lagi, untuk validasi datanya, nilai AGD-nya kan, nah ini, bisa muncul, diagnosa gangguan pertukaran gas. Kemudian dia bisa terjadi risiko shock, kita lihat terkait dengan adanya hipotensi, terus kemudian, di validasi lagi dengan terjadinya adanya hipoksimia atau hipoksia. Nah, ada lagi kas, muncul, kenapa muncul diagnosa gangguan ventilasi, kita lihat volume utenidalnya, kan, untuk validasi tambahan, biasanya menurun, dia nafasnya cepat ya, ini pada pasien-pasien dengan kasus berat, ini dia cenderung kelemahan gitu kan, keletihan penapasannya, dan memang pada akhirnya perlu, memerlukan oksigen. Next, untuk terapinya nanti, untuk intervensinya. Lanjut. Lanjut. Ini outcomes-nya ya, outcomes-nya, atau tujuannya, teman-teman bisa baca, terkait dengan diagnosa masing-masing, bahwa bersihan jalan yang apasnya harus meningkat, yang kita perlukan. Terus, pertukaran gasnya juga perlu meningkat, juga dengan nilai kadar oksigen dalam darah yang normal. Terus kemudian, tingkatan siatasnya juga menurun, untuk tujuan kita melakukan tindakan keperawatan. Next. Nah, untuk Sorry, sorry. Next. Sebelumnya, sebelumnya. Sebelumnya. Oke. Nah, ini untuk pasien dengan gangguan ventilasi sepontan, juga kita lihat nilai AGD-nya ya, dan ini kita usahakan dia untuk meningkat juga. Terus kemudian yang shock, kita lihat pantau output urinnya. Ini output urinnya juga harus dalam kondisi normal. Kalau kita memang untuk tujuan-tujuan terapi kita, asuhan keperawatan kita bisa tercapai. Dan kemudian, tensinya, terus kemudian MAP-nya, kalau misalnya dia terpasang CPC juga, CPP-nya, dan terus kemudian sirkulasi sepontannya juga harus meningkat, kalau dia terjadi gangguan sirkulasi. Oke, mulai dari heart rate-nya, terus EKG-nya normal, tingkat kesadarannya juga meningkat. Lanjut, ke intervensi. Nah, intervensi yang kita lakukan untuk bersihan jalan napas tidak efektif itu adalah manajemen jalan napas. Banyak tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan dari segi asuhan keperawatan untuk manajemen jalan napas, mulai dari monitoring, kemudian melakukan batuk efektif, posisikan semi-fowler, kemudian minum air, apa namanya, berikan minum hangat, kemudian penghisapan lendir. Tapi kalau di kita, penghisapan lendir ini tidak disarankan, jadi kadang diberikan enasetil cistein, untuk mukolitiknya. Jadi memang dia, kita ajarkan batuk efektif. Kemudian asupan cairan 2000 ml per hari, kemudian tadi teknik batuk efektif. Dan kalau penghisapan lendir ini memang cenderung di ICU ya, karena saya bukan di ICU, saya di ruangan rawat biasa, jadi di ruangan rawat biasa tidak dilakukan penghisapan lendir. Oke, next. Next. Oke. Nah, untuk bersenjalan napas juga intervensinya itu adalah manajemen isolasi. Banyak tindakan yang bisa kita lakukan. Ini terkait dengan perlindungan kita ya, sebagai perawat. Dan intinya, mencegah kita terinfeksi dan mencegah pasien yang tadinya dia PDP, jangan sampai kasusnya dia kena positif dari rumah sakit. Terjadi infeksi silang. Ada kasusnya, misalnya dia swab pertama negatif, swab kedua negatif, swab ketiga positif. Nah, ini kita curiga ini. Kenapa dia dua ini negatif plus kemudian pas swab ketiga dia positif gitu kan. Nah, ini yang takutnya terjadi infeksi silang di rumah sakit. Nah, ini tindakan-tindakannya ya memang tujuannya untuk manajemen isolasi ini. Bagaimana kita melakukan proteksi diri dan mencegah terjadinya infeksi silang. Next. Boleh next. Nah, untuk penggunaan APD yang kita lakukan itu memang pakai PPE level 3. di CDC itu memang pakaiannya agak berbeda. Maksudnya saya kasih gambar dua yang satu versinya BNPB, satu versinya CDC. Pada intinya memang level 3 ini memang dari atas sampai bawah tertutup. nah, kalau di mana kalau di Kemen atau di BNPB, ini level 3 ini sebenarnya di ICU, terus pada ruangan tindakan intubasi, di ruangan isolasi. Tapi kalau kita ini semuanya sudah harus menggunakan level 3. Karena COVID-19 ini maksudnya kasus senyum hemat rejik. Ya, ini harus kita perlakukan belum selesai penelitiannya, maka kita harus memakai alat perlindungan maksimal. Nah, perlindungan maksimal adalah perlindungan level 3. Maka kemudian kita pakai ini. Jadi kita agak mengabaikan juga kita tidak mestinya kan level 3 ini digunakan pada waktu tindakan intubasi, terus kemudian operasi, kalau menurut yang di BNPB. Tapi karena ini kasusnya new aging, penyakitnya belum selesai ditelitinya, baik itu mulai dari penyebarannya, itu kalau drop rate sudah pasti, tapi kalau airpon ini masih banyak pengkajian, masih ada kontroversi, banyak yang mengatakan ini airpon, ada yang mengatakan juga ini airpon tapi 3 jam waktu melakukan intubasi saja, gitu kan. Jadi seperti itu. Next. Oke. untuk gangguan pertukaran gas, memang yang kita lakukan manajemennya itu tindakan intervensi yaitu rapi oksigen. Nah, rapi oksigen ini tindakannya banyak sekali yang kita lakukan sebagai perawat ya. Mulai dari kita monitoring, terus mulai dari monitoring bunyi nafasnya, kecepatannya, terus kemudian integritas mukosa hidung akibat pemasangan misalnya nasal kanul ataupun yang terpasang NRM ataupun dia yang terpasang agnasal prokanul. Ini perlu kita monitoring. Terus monitor ronsen dada, tadi kita lihat perkembangan pneumoninya, bagaimana kasus ini semakin berat atau tidak, itu kita perlu monitor ya. Terus kemudian bersihkan sekret pada mulut. Nah, ini juga pada kasus-kasus yang di ICU ya, kalau di kita pastinya beberapa mandiri karena kalau dia sudah masuk tidak sadar ataupun dia saturasinya sudah di bawah 90, tidak naik-naik, itu biasanya langsung kita rekomendasikan untuk ICU. Oke, kemudian nah ini kita juga pada pasien-pasien yang misalnya NRM sudah maksimal 15 liter. Nah, ini diberikan high flow nasal kanul. Kalau di kita ada berapa, ada satu merek ya, high flow nasal kanul yang kita pakai dan itu memang dia itu kita gunakan kalau misalnya pemakaian NRM 15 liter per menit tidak cukup gitu kan, saturasinya masih di bawah 90, dan maka kemudian kita gunakan high flow nasal kanul. Nah, ini adalah nasal kanul yang tekanannya agak tinggi. Next. Boleh. Di next. ini pada kasus-kasus di kita itu disarankan untuk kalau misalnya dia intubasi itu sebenarnya pilihan terakhir yang sangat disarankan itu AFNC atau NIV non-invasive ventilation jadi kalau di kita NIV nggak digunakan kalau di kita yang digunakan itu HFNC yang dia settingannya mulai dari 30 liter per menit. Nah, ini perlu kita pantau juga saturasinya per satu jam. Oke. Next. Boleh. Next. Ya. Nah, ini contoh HFNC dia disitu ada humidifier-nya ada penghangatnya ada kandul-nya ada apa namanya selang-nya terus kemudian dia ada penghangatnya juga settingannya biasanya kita set 37 derajat terus kemudian nanti dia awalnya itu kita setting 30 liter ya terus kemudian nanti kita kolaborasi untuk pemasangan HFNC ini ke DPJP dia biasanya merekomendasikan berapa fraksinya yang harus kita pasang. Dan kalau di ruangan saya ini karena saya masuknya kasus sedang keberat itu dan memang di ruangan saya ini tidak pakai HFNC karena waktu itu untuk konektornya itu tidak pas maka yang kasus berat itu itu baru menggunakan HFNC di ruangan bawah jadi kalau di kita itu dibagi tiga ada ruangan mawar dua itu ruangan saya itu kasus-kasus sedang ke berat kalau misalnya dia masuk berat itu dipindah ke bawah ke ruangan mawar satu kasus berat kalau mungkin kalau sebelum COVID-19 ini ada ruangan rawat biasa HCU terus ada ICU nah kalau saya ini ruangan rawat biasa jatuhnya terus kemudian baru nanti di bawahnya itu mawar satu HCU baru saya indah dua jadi ICU seperti itu jadi memang pada pasien yang terpasang HNFC ini pakaian Hignasal Clocanul ini dia pada kasus-kasus berat dan memang kalau sudah tidak ngangkat dia dikasih NRM 15 liter saturasinya masih di bawah 90 maka direkomend dia kasih untuk pemasangan ini dulu baru kalau misalnya satu jam dipantau tidak next boleh lanjutan karena masih nyambung selanjutnya boleh next nah ini kalau dia dipantau satu jam ROX-nya masih di bawah 3,85 itu baru dia tandanya kebutuhan intubasi baru pasien ini di intubasi kenapa berapa ahli merekomendasikan untuk ini karena aerosolnya tidak terlalu tinggi dibandingkan dia langsung intubasi itu untuk melindungi teman-teman perawat dokter yang melakukan tidak akan pasien next ini ini tadi kita juga perlu menurunkan ansietasnya kecemasan pasien ingat ini peran penting kita bagaimana kita mereduksi ansietas membuat pasien itu turun kecemasannya karena angka kecemasan yang meningkat itu bisa meningkatkan keparahan juga terhadap penyakitnya karena dia cemas terus kemudian apa namanya pola nafasnya tidak bisa diatur sebenarnya dia penapasannya bagus fungsi parunya tapi karena dia cemas jadi akhirnya kolum tidalnya menurun itu juga kita harus cek juga dan bisa juga dia karena cemas bukan karena fungsi paru yang menurun itu perlu kita reduksi ansietasnya dengan beberapa tindakan seperti yang ada di sini yang bisa teman-teman baca next oke oke ini dukungan ventilasi yang tadi kalau pada pasien-pasien yang sudah tidak bisa diberikan HFNC atau NIV itu perlu dukungan ventilasi itu kan dan dilakukan tindakan intubasi dan ini pada kasus pasien kritis yang sudah ada di ICU mungkin ini saya next aja ya untuk sekedar teman-teman tahu juga kan resiko shock juga ini perlu kita cek juga untuk terkait dengan sirkulasinya dan untuk mencegah apa nah sorry untuk melakukan intervensi resiko shock ini kita lakukan pencegahan shock dengan diantaranya itu yaitu monitor status kardio pulmonal monitor status shock skinasi juga status cairan kemudian pemasangan intravena kemudian pasang katerter urin kemudian kita berikan resusitasi cairan nah ini pada kasus-kasus yang terjadi shock ini kita betul-betul biasanya kolaborasi dengan dokternya itu dia di loading RL ya 1000 CC di awal itu terus kemudian pemasangan katerter urin dan ini kita pantau betul-betul terkait dengan produksi urinnya next ini blue code management pada kasus di kita di sulianti memang yang sering terjadinya gangguan sirkulasi spontan ini yang dilakukan blue code management ini biasa di IGD kalau di ruangan kita oh sama di ruangan HCU nya lah kayak gitu jadi di kita itu baru dua kasus waktu itu deh dua kasus tapi kalau yang di IGD ataupun di ICU itu sering sekali melakukan blue code management jadi memang apa namanya dilakukan dilakukan di panggungan juga next ini algoritmanya bisa hampir sama ya untuk kasus-kasus algoritma untuk BHD pada kasus yang henti jantung baik itu yang terduga atau terkonfirmasi itu hampir sama dengan pasien yang biasa cuma yang terpenting adalah APD-nya APD kita harus lengkap jadi memang ketika kita melakukan RJP ini pasiennya terjadi kegawat daruratan ini kita harus pakai APD lengkap dulu jadi ya memang kadang-kadang gitu keseringan di ruangan itu ketika pasiennya dia mulai terjadinya penurunan statusnya itu apalagi tiba-tiba henti jantung itu kita sudah meninggal duluan pasiennya setelah kita pakai APD jadi pas kita datang kita sudah selesai pakai APD itu rata-rata memang sudah meninggal itu kalau di ruangan rawatina biasa tapi kalau di IGD dia kan memang dia kontinuitas kalau di kita dinasnya misalnya 8 jam yang dinas ada 6 orang 3 orang masuk itu kan standby 4 jam terus kemudian habis itu ganti standby lagi 4 jam kalau di kita kan masuknya itu kalau melakukan tindakan misalnya masing infus perian obat perian makan ada jam-jamnya kita masuk ke pasien itu kalau di ruangan rawatina kalau di IGD itu dia harus kontinu kalau di IGD memang bisa dilakukan RGP dan sempat dilakukan RGP tapi kalau di ruangan rawat biasa itu jarang sekali sempat ketika kita sudah pakai baju APD masuk terus kemudian sudah apa namanya flat gitu kan oke ini komplikasi next kang waktunya 10 menit lagi ya iya ini sudah slide terakhir nah komplikasi yang terjadi pasien COVID itu biasanya terjadi gagal ginjal akut nah ini kayak mungkin apa namanya salah satu jawab kita meninggal ya sempat terjadi beberapa komplikasi dia terjadi gagal ginjal dia perlu dilakukan CRRT gitu kan terus kemudian dia juga masuk ICU dan akhirnya meninggalkan memang di hari ke 20 perawatan dan ini memang komplikasi komplikasi ini terjadi pada pasien pasien COVID-19 yang tadi saya bilang karena memang dia ini hostnya itu adalah ACE2 dan ACE2 ini ada di jaringan epitel dan di jaringan-jaringan epitel di beberapa tempat kan salah satu ada di ginjal juga ada di udara arteri ada di gas intestinal makanya terjadinya gagal multi organ karena memang virusnya sudah menyebar kemana-mana jadi tidak hanya di paru-paru gitu nah kalau di kita dan memang WHO juga merekomendasikan untuk pasien dipulangkan itu kalau dia hasil virologinya negatif virologi PCR-nya negatif hasil swab-nya negatif dua kali jadi kalau misalnya satu dan dua negatif gitu kan cuma kan kasusnya gini kenapa kemudian akhirnya ada yang ketiga positif ya tadi bisa jadi infeksi sangat atau bisa jadi seperti apa gitu kan nah ini kita kan ngasih hasil swab kita kan swab yang swab itu orang lab terus kemudian nanti sampelnya waktu itu dikirim nah ini kan menunggu lama jadinya memang pasien itu hari pertama di swab terus hari kedua di swab baru lompat hari keempat di swab gitu kan hari ke berapa lagi dua hari lagi di swab lagi gitu sampai dengan enam kali swab gitu kan jadi memang kalau hasil swab-nya belum keluar itu dimaksimalin enam kali swab nah nanti ditunggu dulu tuh rangkaiannya satu dua seperti apa gitu kan nah nanti dia kalau boleh pulangnya itu kalau dia sudah dua kali swab berturut-turut negatif misalnya di swab pertama dia positif swab kedua positif oke berarti dia sudah terkonformasi kan dari awal terus kemudian swab ketiga negatif swab keempat negatif itu baru boleh pulang kayak gitu dan kalau misalnya dia swab pertama ada kasus dia swab ketiga itu swab satu sampai tiga itu positif swab 4 negatif swab 5 negatif swab 6 positif lagi gitu kan nah itu itu laporannya kayak gimana apakah itu hasil swab-nya tanggal berapa dan seperti apa kadang-kadang itu juga makanya pasiennya kadang-kadang kalau yang sudah pulang itu kalau misalnya ada kasus seperti itu dipanggil lagi gitu kan untuk dilakukan isolasi mandiri dan di follow up lagi di telpon ada keluhan enggak kalau enggak ada keluhan dia misalnya bisa isolasi mandiri di isolasi mandiri kalau misalnya dia dia misalnya ini apa namanya dia ada keluhan dia dirawat dan pasien-pasien dengan covid-19 yang sudah negatif dua kali itu tetap kita sarankan untuk isolasi mandiri di rumah selama 14 hari jadi meskipun dia dua hari sudah pulang dua kali negatif sudah pulang dia tetap harus dilakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari seperti itu kalau kita protapnya begitu oke next kesimpulannya oke ya simpulannya memang pada penata asuhan keperawatan menaksanakan keperawatan dan keperawatan pasien COVID-19 ini untuk di ruangan isolasi itu pada pasien dengan gejala berat memang perlu banyak penata laksanakan keperawatan dan keperawatan yang kita lakukan nah untuk yang terpenting adalah kita melihat pemantauan prognosis pasien sehingga perbunan itu harus diperhatikan kita lihat hasil labnya kita lihat pronsennya ini perlu kita perhatikan karena perawat yang 24 jam di situ perawat yang bisa memperhatikan di situ semua hasil lab semua hasil pemiksaan penyujang itu harus kita perhatikan karena terkait dengan prognosisnya ya kalau bisa kalau di kita jangan sampai pasien itu meninggal di ruangan kita karena ruangan kita itu untuk kasus sedang bukan kasus berat kalau meninggal di ICU ya memang dia pasien kritis jadi memang di ruangan rawat ini jangan sampai meninggal pasien artinya kalau sampai meninggal berarti kita kurang pemantauannya di situ kecuali misalnya kalau ruangan ICU penuh terpaksa harus diam di maksimal ruangan ya itu lain cerita oke monitoring keluhan tadi terus kemudian intervensi yang tepat ketika kita ada pasien yang kasus berat ini prognosisnya berat itu intervensinya juga kita harus betul-betul tata laksana harus kita perhatikan kemudian manajemen PPI dan penggunaan APD yang paling penting karena ini untuk kewaspadaan kita atau perlindungan diri kita APD kita harus level 3 kemudian setelah dari pasien kita mandi kan ganti baju lagi gitu kan kalau mau ke pasien baru kita pakai APD lagi seperti itu itu aja terima kasih atas kesempatannya untuk diberikan waktu untuk sharing dan silakan mungkin untuk yang mau bertanya ya baik terima kasih kepada Kang Nurdianza sudah memberikan materinya mengenai penata laksanaan pasien COVID di ruang isolasi baik teman-teman ini sudah sudah ada beberapa yang bertanya saya buka dulu ya kolom chatnya sebentar baik ini ada dari Teh Rosalina perawat ya Teh ya halo Teh Rosalina Teh Rosalina ya ya Teh silahkan Teh ada yang mau ditanyakan kepada Kang Nurdianza iya iya mungkin saya bacakan aja Kang ya ini sudah ada di chat untuk mempercepat waktu untuk ya boleh Soalina saya tadi menyimak bahwa pasien di ruangan di ruangan pasang monitor sehingga observasi bisa dilihat di CCTV apakah pasien tersebut statusnya HCU atau ruang perawatan biasa dan apakah observasi melalui melihat monitor akan efektif sementara jika pasien gelisah elektroda sering terlepas bagaimana solusinya Kang oke kalau di kita kedengeran gak suara saya ya kedengeran kedengeran nah kalau di kita untuk pasien-pasien yang terpasang monitor itu dengan pasien dengan apa namanya mulai biat terpasang NRM terus kemudian terjadinya apa namanya beberapa tanda-tanda vitalnya sudah mulai tidak stabil kan gitu nah kita lihat IWS-nya aja lagi kan nah ini untuk yang terpasang monitor ini tadi kalau di kita itu ada ruangan ada tiga ruangannya terbagi tiga ada ruangan rawat inap untuk kasus ruangan isolasi kasus sedang keberat gitu kan terus ada yang kasus berat ada yang ICU kan jadi ada empat sama IGD nah untuk yang kasus berat itu di ruangan yang saya itu itu juga ada terpasang monitor gitu kan jadi bukan hanya di ruangan yang ICU tadi atau yang berat tadi terpasang monitor nah untuk efek kasusnya tadi dan dengan CCTV karena gini di CCTV itu kita lihat monitor tanda-tanda vitalnya yang kita monitor tanda-tanda vitalnya terutama saturasinya dan tekanan darah nadi itu kan terus kemudian respirasinya kan ini kita perhatikan betul gitu kan nah nanti ketika misalnya dia copot ya kita rapikan ketika masuk ke pasien dan biasanya elektrodanya itu kita kasih apa namanya plaster biar agak kencang kalau pasiennya gelisah tapi cenderung kalau pasien COVID ini kalau dia kondisinya yang memangnya tadinya dia sadar penuh dia jarang yang kecenderungannya jelek artinya kalau di ruangan rawat inap biasa hanya pasien terakhir itu saya dapat kasus pasien dengan retardasi mental karena itu baru dia cenderung nggak stabil tapi kalau misalnya dia pasiennya tidak ada masalah mentalitas itu kondisinya bisa kooperatif untuk kita anjurkan untuk tidak mencopot dan lain sebagainya kayak gitu jadi memang kalau di kita kalau misalnya dia sudah dipasang sekali terus copot baru kita plaster kalau dia tidak kooperatif untuk misalnya gelisah nyopot nyopotin gitu kan kayak gitu oke ya itu mungkin jawaban dari saya ya baik terima kasih Kang bagaimana berarti semua pasien 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 asio yang bukan pasien yang pasien yang ya kalau di kita itu yang kasus berat meskipun bukan hasio rawat biasa atau misalnya ICU penuh itu kan itu tetap dipasang monitor artinya maksimal ruangan karena memang ya kita sudah jelaskan ke keluarga untuk rujuk misalnya ICU tidak ada di tempat kita misalnya penuh jadi maksimal ruangan yang kita bisa lakukan itu tetap harus dipasang monitor dan memang yang kita lakukan itu melihat dari CCTV untuk pemantauan monitornya gitu kan dan kalau yang biasa itu kan kalau yang di ruangan ICU kita dulu sebelum ada COVID juga itu melihatnya kan tetap dari monitor kan kecuali misalnya terjadinya perburukan tadi maka kita harus cepat-cepat menggunakan APD untuk melakukan tidak akan lebih lanjut terima kasih terima kasih ya itu dari dari baik terima kasih Kang terima kasih Kang selanjutnya ada lagi yang bertanya ada lagi ada lagi yang yang bertanya dari Tita dan Niyati perawat perawat izin bertanya Kang kalau pasien sudah post COVID dinyatakan sehat apakah jangka panjangnya akan ada dampaknya terhadap kesehatan pasien tersebut dan apa yang harus dilakukan oleh pasien tersebut ke depannya oke kalau di kita itu tadi kalau pasien sudah dinyatakan sembuh dua kali itu dia harus isolasi mandiri di rumah selama 14 hari sepanjang masa isolasi itu dia kalau ada keluhan apa namanya dipersilakan untuk datang ke IGD nah sampai hari ini sih kalau kasusnya pasien-pasien COVID-19 itu yang dia ada maksudnya misalnya terjadi perubahan kondisi fisik itu kan tidak ada kalau sampai hari ini pasien-pasien yang dinyatakan sembuh dan penelitiannya saya juga belum ketemukan terkait dengan dia misalnya habis COVID-19 terus dia ada gejala penyertar lainnya itu belum ada gitu loh kecuali memang dia mungkin terjadinya kegagalan mengeluarkan waktu itu terus kemudian dan itu juga belum ditemukan kayak misalnya kasusnya apa namanya kayak kasusnya beberapa pasien dengan comorbid itu ya memang yang ya setelah dia sembuh COVID-19 comorbid itu ya memang ada karena dia memang punya comorbid kan misalnya kayak dia DM atau hipertensi itu tetap muncul gitu loh ketika dia selesai COVID kayak gitu ya bagaimana teh siapa tadi ya ya Tita bagaimana tadi sudah cukup jelas berarti pasienya tidak perlu diransin lagi selama 3 bulan ke depan ya berarti ya sejak post-covid itu kalau 14 ya kecuali kalau ada keluhan gitu dia 14 hari itu pemantauan gitu 14 hari pulang itu masa-masa dia harus masih dipantau gitu ya iya kan oke kan terima kasih sama-sama teh kan satu lagi ya ini ada pertanyaan yang menarik nih dari dari teh oktavia nurcahyani boleh teh mau disampaikan sama teteh pertanyaannya atau sama saya aja ya dibacain mohon izin Kang bertanya saya oktavia profesi perawat bagaimana kah prioritas PDP atau pasien covid yang membutuhkan operasi di mana belum semua RS bisa menerapkan ot-pressure-nya negatif dan bagaimana asetnya nah kalau untuk pasien jadi karena gue hidup bahagia aduh nah kalau untuk pasien kita yang operasi itu kalau di kita kan memang pada kasus-kasus kalau di kita karena rujukan nasional itu kita sekarang udah ditutup untuk ruangan operasinya nah untuk pasien-pasien yang operasi ini memang sekarang disarankan itu yang hanya emergensi kalau dia bentuknya elektif gitu kan atau suportif itu tidak disarankan untuk dilakukan operasi kecuali memang emergensi nah pada pasien-pasien yang emergensi pun yang perlu dilakukan operasi itu harus melakukan tata laksana pencegahan dan pengendalian infeksi terkait dengan sekarang ketersediaan alatnya itu harus dilakukan PCR sebelum dilakukan operasi oke baik untuk sesi kedua saya mungkin karena sudah ada tiga pertanyaan terima kasih Kang sudah memberikan ilmunya kita semua jadi kita semua juga tahu bagaimana cara penanganan pasien COVID ya Kang karena langsung terjun ya Kang pasien COVID ya Kang tersemangat ya Kang tetap sehat selalu terima kasih baik teman-teman kita lanjut lagi ke sesi ketiga karena pemateri ketiga sudah hadir yaitu Ketua Ibi Jabar Ibu Eva selamat datang Ibu Eva ya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Ibu saya izin dulu menyampaikan CV Ibu ya ya sebentar Bu Ibu saya izin dulu ada empat orang PCR-nya positif lagi nunggu hasil swab-nya ya ya mudah-mudahan apa hasilnya apa yang terbaik lah buat buat teman-teman kita ya teman-teman sejawat selainnya belum ya ya jadi memang kami ini yang sekarang bahkan tempat praktek mandiri pun ada beberapa tempat praktek mandiri kita yang oleh pemerintah daerah di di apa namanya tidak tidak boleh dulu memberikan pelayanan karena memang ada salah satu kecamatan yang dianggap bahwa kecamatan itu zona merah ya sehingga teman-teman kami tidak bisa membuka untuk memberikan pelayanan gimana Mbak Anggi ya Bu ini sedang dicoba dulu oleh Panitia untuk slide-nya lagi dibuka sebentar Bu ya kalau nggak bisa nanti bisa coba dari sini oh mangga Ibu boleh kalau bisa ya diboleh diimu ya mangga oke belum bentar ya belum bisa masuk ya kelihatan nggak belum ya ini sedang sedang loading Bu sebentar ya ya jadi memang untuk pandemi Covid ini tadi saya dengar dari Pak Nurdiansyah ya Kang Nurdiansyah dari mana Cibabat ya bukan Bu dari rumah sakit Sulianti Saros oh dari Sulianti Saros ya saya dengar memang banyak apa namanya pasti lebih lebih apa perjuangannya ya di pelayanan di sana tentu akan lebih lebih apa namanya harus lebih hati-hati lagi dan waspada mungkin ya Alhamdulillah mudah-mudahan Pak Nurdiansyah ini tetap sehat ya karena katanya betul-betul di pelayanan yang paling depan gitu ya dan kami belum bisa bisa ya oke bentar ini mau dari sana atau dari sini Bu boleh Bu dicoba dulu dari yang Ibu karena dari kamu juga ini ada kesalahan teknis kita nggak bisa masuk kalau di sana lagi masuk juga gitu sebentar saya coba kondisir dengan Panitia Bu Muntan Moti bagaimana di sini sudah di stop bisa dicoba lewat Ibu Puntan ya Bu coba ya coba nanti ini lagi dicoba lagi dicoba dulu oke kenapa ya di sini juga kok jadi maaf maaf jadi ini trouble ya oke apa apa saya keluar dulu gitu bentar ya kenapa ya bentar ya nggak apa Bu Mangga ini belum-belum kelihatan kan ini juga sama dari Panitia nggak bisa kebuka karena mungkin kebesaran file-nya mungkin Bu ya kalau saya file-nya bisa dibuka cuma saya belum bisa masuk saya keluar dulu ya bentar ya oke Mangga Bu Mangga ya saya keluar dulu ya sebentar ya ya bentar banget baik teman-teman sambil nunggu Bu Eva jangan lupa subscribe Youtube kita di Warta Kesehatan Warta Kesehatan dipisah eh disatukan mohon maaf disatukan tulisannya Warta Kesehatan dan follow IG kita di PPK Underscore Indonesia kok susah ya kenapa ya bentar kenapa ya terabal gini bentar ya Mangga Bu kok saya nggak bisa live juga konten panitia dibantu untuk di live dulu Bu Eva-nya ya di live aja dulu deh biar saya agak mudah ininya bisa nggak udah di live belum saya bisa nggak bisa live juga nih sebentar Bu sebentar Bu terabal bo abone abone Terima kasih. Mohon maaf untuk menunggu sebentar dan teman-teman mau menginformasikan apakah sudah mengisi link absen, absen online terutama untuk perawat ya karena itu akan diserahkan kepada PPNI. Untuk teman-teman perawat, apakah sudah mengisi absensi online yang kami kirimkan, website-nya kepada teman-teman? Apakah sudah mengisi absen online? Sudah, ya terima kasih. Yang lain yang belum segera diisi ya karena untuk sertifikat PPNI persyaratannya harus ada absensi online itu. Jadi, diwajibkan untuk seluruh perawat mengisi absensi online karena itu untuk pembuatan sertifikat buat teman-teman. Begitu ya. Untuk bidan juga enggak apa-apa, diisi aja untuk webnya, untuk website yang kita kirim dan diisi untuk persyaratan sertifikat. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman, sambil menunggu Bu Eva dan materinya kita siapkan. Kita rehat dulu aja mungkin ya sekitar 10 menit-15 menit, teman-teman bisa sholat dulu, nanti kita lanjut lagi. Gitu ya. Silahkan yang ingin sholat dulu atau misalkan yang ingin rehat dulu, saya kasih waktu 10-15 menit untuk menunggu materi Bu Eva. Terima kasih. Di-off-kan dulu aja kameranya dan di-mute dulu aja. Jangan keluar dulu dari room meeting, karena nanti kita lanjut lagi untuk materi terakhir. Jadi, cuma di-off-kan aja si kameranya dan di-off-kan juga untuk suaranya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.